Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, masyarakat Semata Barat yang dirahmati Allah. Kami sampaikan, Semata Barat telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan untuk menjadi PSBB, yaitu Kebatasan Sosial Berskala Besar Tingkat Provinsi. Untuk itu, kami menghimbau kepada semua masyarakat untuk mengikuti aturan dan arahan dari pemerintah untuk PSBB ini. Pesannya adalah tetap di rumah, tetap bekerja di rumah, belajar di rumah, ibarat di rumah, lakukan kegiatan di rumah. Dan itulah pesan utama dari PSBB dalam rangka untuk memutus tali penyebaran virus. Bila kita bekerja di rumah, insya Allah program PSBB di Semata Barat sukses, sehingga tidak ada tertular baru bagi masyarakat di rumah ini, dan insya Allah kemudian habis di Semata Barat. Untuk itu, agar masyarakat tetap bertahan di rumah. Walaupun keluar, maka hanya untuk urusan yang penting saja. Mungkin beli obat, waktu beli makanan, waktu urusan lain yang penting. Tentu ketika keluar rumah, juga harus mengikuti protak dari COVID-19 ini. Pake masker, kemudian cuci tangan dengan deterjen yang air mengalir, jangan usap-usap wajah oleh tangan. Kemudian juga ketika saat di luar, bergenaran mesti ikuti juga panduan PSBB. Mobil tidak boleh lebih dari setengah, motor pun cukup satu orang, dan kemudian cepat pulang, jadi baju, mandi, cuci tangan, dan seterusnya. Nah tentu, harapan kita semua bisa diikuti. Dengan dua minggu, insya Allah, kemudian akan berkurang drastis. Tentu di luar itu juga, kami mohon maaf, ketika di luar rumah, kami akan batasi, cegat, periksa, cek, dan juga ada perumunan terpaksa, kita minta untuk ruang, walaupun pergi kemana, sebentar selesai, beli sesuatu, pulang cepat, semoga dengan demikian, insya Allah, akan sukses PSBB, dan akan menekan tersebarannya virus COVID-19 di Semata Barat. Semoga sukses, dan jangan lupa berdoa kepada Allah, agar COVID-19 ini lepas dari kita untuk Semata Barat, Indonesia, dan dunia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.